Kalau kita ngomongin era filter disco ya, Jakarta itu seingat gue pernah mengalami hampir sekitar 2 tahunan dimana hampir seluruh klub di Jakarta itu semua DJ-nya main filter disco yang gue ingat, yang gue alamin sendiri, waktu itu gue juga main filter disco tapi senior-senior gue itu yang membawa filter disco juga ke Jakarta sengit gue yang pertama kali mainin itu ada DJ Romy, ada DJ Riri, ada DJ Anton, dan banyak sih dan semua DJ-DJ yang lain juga pasti hampir rata-rata semua kayaknya sempat mainin filter disco di era itu klubnya kalau nggak salah juga waktu itu yang terkenal itu ada retro, ada juga bisibar, ada lava lounge pokoknya full of filter disco, semua DJ itu mainin filter disco yang menarik di era filter disco itu adalah waktu di Jakarta tuh ketika lo masuk ke club dan lagi filter disco itu dari segi fashion pun udah keliatan karena zaman dulu tuh kebagi tuh filter disco atau filter house sama yang house music underground kalau house music underground itu biasanya yang datang selananya gombrong-gombrong, kaosnya gombrong, terus juga kayak glow in the dark gitu terus pakai topi kayak kupluk atau topi mancing yang kayak gitu-gitu sementara kalau misalnya lo datang ke club yang filter disco itu nis banget ya bener-bener kayaknya lo dandan baju, kemeja, dilinting, dimasukin terus celana juga yang lurus gitu, preppy banget, sepatu-sepatunya juga sepatu rapi gitu jadi ya memang tidak jauh dengan budaya disco itu sendiri di jaman dulunya kalau kita tahu kan di tahun 70-an atau 60-an bahkan disco itu kan memang glamor ya maksudnya orang datang dengan kerah lebar, terus ya rambutnya keribu segala macem gitu it's a disco time gitu bahkan kalau di Amerika, era di New York itu disco itu sempat menjadi suatu scene yang besar banget gitu kenapa gue ngomongin soal era filter disco di jaman itu? karena menurut gue sekarang musiknya itu kembali mulai rame dimainkan lagi di beberapa scene dance music yang ada jaman sekarang kita ngebahas sedikit lah tentang filter disco itu apa sih sebenernya jadi filter disco itu atau filter house atau yang sekarang kita kenal dengan friends house ya atau mungkin bisa dibilang future funk juga, banyak lah orang istilahnya beda-beda filter disco itu adalah sejenis atau nggak sebuah genre house music yang intinya musiknya itu ngambil dari sampel disco lama, lagu disco lama atau lagu funk lama atau lagu soulful lama bisa dibilang kurang lebih prosesnya sama kurang lebih kayak hip hop old school kan rata-rata mereka juga ngambil sampling dari lagu-lagu funk, soulful dan akhirnya mereka make a beat of it dan akhirnya ada orang rap diatasnya kalau filter disco itu kurang lebih seperti itu cuma lebih banyak pengambil sampling atau tuh ngambil sampel dari lagu-lagu disco lama dan akhirnya dimainkan EQ disitu diolah EQ nya sedemikian rupa sehingga menjadi diproses ulang menjadi sound sampling yang baru dengan nada yang sama ya ini bener-bener plek-plekan ya karena memang namanya juga kita sampling dari sebuah lagu lama gitu dan akhirnya dikasih kick yang jaman sekarang kicknya tebel banget dan ya udah akhirnya menjadi filter house kalau jaman dulu angkatan gua itu manggilnya filter disco kalau sekarang kayaknya anak-anak sekarang manggilnya friends house tapi kurang lebih sama kalau sedikit nostalgia ya jaman-jaman gua main filter disco satu lagu yang sering gua mainin dan juga DJ-DJ angkatan itu mainin tuh adalah Pete Heller dengan judul Big Love nah itu adalah pure sampling dari lagu Staggart dengan judulnya Wear It Out terus juga ada lagu Mojo dengan judul Lady itu juga dia ngambil sampling dari Cik dengan judul Soup for One yang ketiga yang gua inget kalau gak salah oh ya ada Stardust dengan judul Music Sounds Better With You itu sampling dari siakakan dengan judul Fate dan masih banyak banget lagi ya maksudnya filter-filter disco yang memang semuanya itu sampling plek-plekan gitu jadi memang ya namanya juga musik sampling ya kita menyampling dari sebuah lagu yang pernah ada terus akhirnya kita reworks dan akhirnya menjadi sebuah lagu yang baru mungkin juga kalau di hip-hop mungkin yang setau gua Kanya Wes juga melakukan hal yang sama seperti itu gitu dan banyak sekali di scene-scene seperti itu yang memang menyampling dan akhirnya dibikin atau di reworks menjadi musik baru ya di sini gua lagi berbicara tentang filter disco dan gua kangen banget sama era itu karena waktu jaman gua memainkan itu seingat gua di Indonesia itu belum pernah ada produser musik yang membuat filter disco yang nyampling dari disco lama terus dibikin sebuah aransemen baru menjadi sebuah musik yang baru gitu nah karena gua tuh jujur ya gua kangen ya masa-masa itu ya dimana gua mendengarkan filter disco sepanjang malam terus gua ngeliat juga semua orang yang datang juga semuanya dandannya juga sangat preppy banget cewek-ceweknya juga high heels gitu pokoknya serba ya bisa dibilang glamor lah jaman-jaman itu terus gua ngerasa wah gua kangen nih sama lagu filter disco gua pengen nih kayaknya ya bisa ngeproduksi satu lagu gitu eh kebetulan kebetulan banget tiba-tiba ada satu produser muda waktu itu dia email ke gua beberapa lagunya dia dia mau ngasih tau aja bahwa gua iseng nih lagi bikin lagu seperti ini gitu salah satu dari lagunya itu tiba-tiba mengingatkan gua dengan era-era filter disco waktu jaman gua main jaman itu terus gua bilang sama dia ini lagu boleh diolah gak ya gitu maksudnya ini lagu angkatan gua banget nih gua bilang kayak gitu terus dia bilang oh boleh-boleh aja sih mas cuman gua gak akan rilis gitu gua gak akan rilis lagu ini jadi kalau lu mau rilis silahkan aja rilis gitu akhirnya lagu itu gua ambil dengan persetujuan dia dan dia juga akhirnya yang mau mixing dan mastering juga dan ada beberapa nadanya juga yang ya gua ubah-ubah dikit tapi juga basically gua tetap tidak mau menghilangkan unsur dari filter disco itu yaitu tentang samplingnya itu dan akhirnya gua kepikiran kira-kira siapa ya yang bisa diajak kerjasama untuk mengisi lirik notasi untuk nyanyi ataupun juga ada sedikit rap diatasnya ya popsicle siapa lagi gua mikir karena menurut gua popsicle ini punya suatu ciri khas sangat unik ya gua berapa kali waktu itu sempet ngeliat dia live langsung bareng sama gua di with the fast waktu itu mangung bareng sama grup gua yang fun on the weekend dan terakhir juga gua ngeliat dia live langsung di acaranya 4play itu di playground seru banget gua pikir gua langsung gak kepikiran yang lain gua langsung mikir waktu itu it has to be popsicle terjadilah musik ini gitu so jadi buat lu semua yang kangen sound-sound filter disco gua sih dengan dengan bangga mempersembahkan sound ini lagi kembali ke diri lu semoga lu reminiscing kepada ya nostalgia old school jaman-jaman itu tungguin aja lu bisa nikmati di semua digital platform dan satu lagi buat lu semua kalau lu mengalami era filter disco atau emang lu penggemar disco old school disco ataupun juga lu yang mungkin sekarang mendengarkan Friends House gitu what do you think about filter disco filter house atau Friends House? mungkin lu punya definisi tersendiri tentang sampling ataupun yang lain langsung aja tulis komen di bawah ini gua tunggu selamat menikmati